Pemirsa dalam rangka HUT ke-74 Palang Merah Indonesia atau PMI, Kota Sukabumi, menggelar simulasi kebencanaan gempa bumi. Simulasi dilakukan dengan alasan wilayah Sukabumi masuk dalam zona rawan bencana. Guncangan gempa yang cukup keras membuat pelajar histeris dan berhamburan keluar menyelamatkan diri. Selain menimbulkan kepanikan, para pelajar pun mengalami luka. Para relawan pun bergegas memberikan pertolongan kepada korban. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari skenario simulasi kebencanaan yang diselenggarakan oleh PMI di Lapang Merdeka, Kota Sukabumi. Simulasi kebencanaan gempa bumi tersebut diikuti oleh seluruh anggota PMI dan pelajar di Kota Sukabumi. Tujuan digelarnya simulasi tersebut agar masyarakat bisa menyelamatkan diri dan meminimalisasi dampak dari bencana. Pada daerah termasuk Kota Sukabumi harus siap-siaga dengan potensi bencana yang dimiliki oleh daerah tersebut. Itulah sebabnya harapan terbesar kami di ulang tahun yang ke-50 dan ke-74 PMI ini bagaimana PMI mampu bersinergis bersama pemerintah daerah bersiap-siaga seandainya ada bencana yang terjadi di wilayah kita. Pada kesempatan tersebut PMI Kota Sukabumi juga mendapatkan bantuan satu unit kendaraan tanki air bersih dari PMI Provinsi Jawa Barat. Tanki tersebut berguna untuk mendistribusikan air bersih ke daerah yang mengalami kekeringan. Sebetulnya kan Jawa Barat ini ada lima ya, lima zona sih. Di antara satu zona ini untuk wilayah Bogor, dikaper oleh Kota Sukabumi. Karena di Kota Bogor sendiri, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi sendiri, Cialur ini di-backup oleh satu zona disini. Karena potensi ini dan disini lebih mudah untuk mengakomodir, akhirnya tanki ini kita taruh disini. Penggunaan mobil tanki tersebut akan dimaksimalkan untuk membantu warga yang membutuhkan air bersih. Pasalnya Sukabumi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang merupakan daerah rawan bencana. Pemerintah mengingatkan semua harus bersiap-siaga dari berbagai ancaman dan potensi bencana. Budi Setiawan, Bandung TV